Halo bro, selamat datang kembali di channel youtube kami yaitu androcomnet Mari kita berteman dengan cara klik subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya hingga jadi tombol lonceng berdering Maka dengan begitu anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi setelah kami mengupload video terbaru Mari kita langsung menuju ke videonya, check it out Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, admin akan membahas tentang alur sistem peninjauan monetisasi youtube Oke, sebenarnya seperti apa sih alur sistem atau proses peninjauan monetisasi youtube itu? Nah, di dalam video ini admin akan menjelaskannya bagaimana proses peninjauan monetisasi youtube kepada teman-teman semua Di dalam video ini sangat penting banget karena disini menjelaskan tentang proses ataupun alur sistem Ataupun cara kerja alur penerimaan monetisasi youtube Apalagi bagi anda yang hingga sekarang ini mengalami permasalahan tentang monetisasi Bahkan, walaupun anda tidak sedang mengalami permasalahan tentang monetisasi Ini juga penting untuk anda ketahui Karena ini menjelaskan tentang cara kerja alur sistem mereka Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekan Disini admin sudah membuatkan gambar ilustrasinya untuk teman-teman semua Akan admin besarkan terlebih dahulu Oke, dari sini bisa teman-teman lihat bahwa inilah gambar alur atau proses penerimaan monetisasi Yang admin buat, yang akan admin jelaskan kepada teman-teman semua Dari pertama disini start, kita mulai Dicontohkan saja disini ada channel semisal channel A gitu ya Channel A mengajukan monetisasi ke pihak youtube dari sini Nah, ketika channel A mengajukan monetisasi ke pihak youtube Maka, di dalam pihak youtube itu sendiri akan ada notifikasi Nah, notifikasi yang admin maksud disini adalah Seperti ini, admin akan login ke kreator studio klasik dulu Nah, jika teman-teman perhatikan disini Di pojok kanan atas ada gambar lonceng Nah, ini adalah notifikasi orang-orang yang berkomentar di video admin Jadi, orang yang berkomentar di video admin akan ada notifikasinya disini ya Begitupun juga untuk gambar ilustrasi ini ya teman-teman Ketika ada suatu channel mengajukan monetisasi ke pihak youtube Maka, pihak youtube itu akan ada pemberitahuan atau notifikasi Kemudian dilanjutkan disini Jika channel A sudah memenuhi syarat Maka akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya Tapi, jika si channel A tidak memenuhi syarat 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscribe Maka akan dimasukkan atau disimpan ke dalam database mereka Oke, karena di peraturan terbaru youtube Untuk mendaftar komonetisasi harus mencapai syarat terlebih dahulu Seperti yang dikatakan di dalam pernyataan langsung pihak youtube ini Jika ingin mengajukan permohonan untuk bergabung dalam program partner youtube Anda hanya dapat memulai proses pengajuan setelah mencapai jumlah minimum 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton publik yang valid selama 12 bulan terakhir Oke, karena disana baru boleh daftar setelah mencapai syarat Maka yang ini admin hilangkan dulu ya Oke, dari sini kita lanjutkan Setelah si channel A mengajukan monetisasi ke pihak youtube Akan ada notifikasi di dalam pihak youtube itu sendiri Kemudian, channel A tersebut sudah memenuhi syarat 4000 jam waktu tonton Dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscribe Maka pihak youtube akan memeriksa dan meninjau ke tahap berikutnya Setelah diperiksa, kemudian disini ada tahapan berikutnya untuk meninjau atau memeriksa si channel A tersebut Kemudian, dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk memeriksanya Tahap berikutnya untuk memeriksanya dan tahap berikutnya Dan terakhir bisa dimonetisasi Nah, dari tinjau tahap berikutnya ini Pihak youtube memastikan dengan sangat pasti Atau pihak youtube memastikan dengan data yang benar-benar valid Bahwa si channel A itu tidak melanggar perdoman komunitas youtube Tidak melanggar peraturan youtube ya teman-teman Jadi dari tahap pemeriksaan ini Pihak youtube itu benar-benar bekerja keras untuk meninjau dan memeriksa channel youtube anda Apakah channel youtube anda itu mematuhi kebijakan youtube atau tidak Apakah si channel A itu ada video yang re-uploader atau tidak Seperti itu ya Jika dari sini videonya sudah baik semua Sudah mematuhi kebijakan youtube Dan sudah layak untuk dimonetisasi Maka pihak youtube baru bisa menentukan bahwa si channel A itu layak untuk dimonetisasi Maka dari situlah si channel A monetisasinya sudah diaktifkan oleh pihak youtube Tapi, nah disini yang admin jelaskan Semisal disini channel si A itu digantung oleh pihak youtube Artinya digantung adalah tidak mendapatkan jawaban diterima atau tidaknya gitu ya Sudah mengajukan monetisasi sudah berbulan-bulan Bahkan sudah kisaran 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 7 bulan Masih belum dapat jawaban diterima atau tidaknya Atau digantung Maka, bagi channel youtube yang mengalami hal seperti ini Silahkan teman-teman lakukan tips dan trik yang sudah admin share di video admin yang ini Oke, cara kerja ketika kita melakukan trik yang sudah admin share disini Ketika disini channel youtube si A sudah mengajukan dan sudah ada notifikasi di pihak youtube Kemudian sudah memenuhi syarat Kemudian diperiksa dan ditinjau Tapi, si channel A tersebut nyangkut di tengah-tengah gitu ya Digantung oleh pihak youtube Karena teman-teman harus sadar juga bahwa Channel youtube yang ditinjau itu seluruh dunia ada banyak banget Ada kisaran ratusan, jutaan, bahkan puluhan juta seluruh dunia ya teman-teman Maka dari itu kita harus masuk ke dalam antrian pihak youtube itu sendiri Untuk monetisasi Nah, ketika Anda sudah melakukan trik ini Maka kita memberi tahu ke pihak youtube secara manual dengan notifikasi bahwa channel youtube kita sudah memenuhi syarat Nah, jika kita sudah memberi tahu secara manual disini Maka pihak youtube akan sadar bahwa Oh iya, ternyata si channel A ini sudah memenuhi syarat dari hari-hari kemarin Dari bulan-bulan kemarin gitu ya Maka dari itu dari sini pihak youtube bisa melanjutkan untuk meninjau Yang tadinya si channel A digantung dan tersangkut di tengah-tengah jalan Pihak youtube bisa melanjutkan untuk tinjauan-tinjauan selanjutnya Seperti itu ya Oke, ini dia video admin tentang alur sistem atau proses peninjauan monetisasi youtube Jika dirasa video ini penting silahkan di share menggunakan sosial media yang Anda punya Dan sekian video hari ini Terima kasih Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Selamat beraktifitas kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati